Selama tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil mengungkap 28 kasus narkotika di Provinsi Jambi dengan total 50 tersangka. Jumlah pengungkapan kasus ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2022, Badan Narkotika Provinsi Jambi berhasil mengungkap 28 kasus narkotika di Provinsi Jambi dengan total 50 tersangka. Terdiri dari 48 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jumlah pengungkapan ini meningkat dari kasus di tahun 2021 lalu. Dari 28 kasus yang berhasil diungkap melalui bidang pemberantasan, barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 531 gram sabu-sabu, 1.004 butir ekstasi, dan 42 gram ganja. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brikjen Paul Wisnu Handoko mengatakan beberapa tersangka yang berhasil diamankan terdiri dari pengedar dan bandar narkoba. Wisnu juga mengatakan 50 tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan beberapa sudah menjalani persidangan, dan ada yang masih dalam proses penyidikan di BNN Pejambi. Banda Narkotika Nasional Provinsi Jambi telah mengungkap sebanyak 28 kasus. Jadi taget untuk tahun 2022 adalah 9 kasus. Kita berhasil menekam 28 kasus. Tindak bidana narkotika dan psikotropika dengan tersangka sebanyak 50 orang. Dibanding dengan tahun sebelumnya, kasusnya meningkat ya, baik tahun 2020, pukul 2021, termasuk tersangkanya, termasuk juga jumlah barang-barangnya yang berhasil. Lebih lanjut, Berikjen Wisnu menyebut, BNN Pejambi terus berkomitmen memerantas peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi, baik di bidang pemberantasan maupun bidang pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Terima kasih telah menonton!